Sebanyak 130 atlet dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan mengikuti kejuaraan renang tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 di kolam renang Amandit Aquatic Center Hulu Sungai Selatan Kandangan. Kejur prop renang kasal yang digelar selama 3 hari, yakni dari tanggal 12 hingga 15 Oktober tersebut, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencari bibit-bibit atlet renang yang berprestasi sehingga kedepannya bisa mewakili kasal di tingkat nasional. Menurut penuturan Wakil Ketua Akuatik Pengurus Kabupaten Tapin, sekaligus sebagai manajer ofisial atlet akuatik Tapin Rini Yusnita mengatakan, untuk kejur prop renang di Kabupaten HSS kali ini, atlet akuatik Tapin yang dikirimkan sebanyak 5 orang, yang terdiri atlet akuatik perempuan 2 orang, serta atlet akuatik laki-laki sebanyak 3 orang. Sedangkan terkait hasil pertandingan yang telah diikuti para atlet akuatik Tapin sendiri, berhasil meraih 3 perolehan medali, diantaranya 1 medali perak pada kelas 50 meter gaya punggung putri, serta 2 medali perunggu dari masing-masing kelas seperti 50 meter gaya dada putri dan 100 meter gaya dada putri. Untuk Tapin, kita lagi berproses saat ini sebanyak 5 orang yang kami bawa ke kejur prop saat ini. Putra-putrinya ada berapa? Putra-putrinya sebanyak 2 orang dan topra sebanyak 2 orang. 5 orang? Ya. Dari hasilnya itu bisa dikasihkan ada berapa medali yang ada? Alhamdulillah kita berusaha sekuat tenaga seperti juga dengan Kabupaten lainnya dan mohon juga dukungan untuk Kabupaten Tapin walaupun kita saat disidang berproses mencari bibit-bibit baru, Alhamdulillah kita memperoleh 3 medali 3 medali yang diperoleh dari 1, 50 meter putri gaya punggung dan yang berikutnya 50 meter gaya dada dan juga 100 meter gaya dada putri. Medali apa aja, Bu? Untuk punggung itu medali perak, sedangkan dada 50 dan 100 meter medali punggung. Sementara itu Jihan, salah satu atlet akuatik Tapin peraih medali perak 50 gaya punggung putri mengatakan untuk persiapan yang ia lakukan sebelum mengikuti kejur prop renang di Kabupaten HSS kali ini adalah dengan melakukan latihan secara rutin setiap harinya selama 3 bulan. Ikut kelas berapa? Kelak KU2 KU2, dapat juara berapa? Alhamdulillah dapat juara 2 Iya, persiapannya seperti apa? Persiapannya untuk kejurupok tahun ini kami latihan tiap hari sudah 3 bulan Iya, 3 bulan? Iya Kalau di akhir-akhir untuk mendekat kejuarannya lebih dekat atau gimana lagi? Lebih ketat lagi setiap hari Setiap hari? Harap kehidupannya gimana dengan apa? Iya, semoga dapatkan emas semua orang Tapin Tim Liputan Tapin TV melaporkan Terima kasih telah menonton!